Halo Sobat Isi Stok, kita mau bahas artikelnya Pintar Saham yaitu judulnya saham yang jumlah investornya kurang dari seribu orang artinya saham ini sangat atau tidak liquid karena buyer dan sellernya itu cuma kurang dari seribu orang per hari ya nah ini saham tidur boleh dibilang tetapi kalau saham tidur kita beli dengan harga yang super discount dan kita pasang panjang begitu pasar merekognize atau ada investor yang tertarik pada saham itu karena ada lonjakan daripada performa keuangan misalnya labanya tiba-tiba naik menjadi dua kali lipat dan lain sebagainya atau ada merger dan acquisition atau ada teknologi yang diciptakan dan lain sebagainya itu bisa saja membuat para investor tertarik dan masuk ke saham ini sehingga sahamnya naik tajam tapi itu tidak menjadi jaminan jadi bagaimana caranya untuk kita mengetahui atau memilih saham-saham yang tidur tetapi kedepannya punya potensi gitu ya kita harap tentunya yang tidur itu harganya juga tergolong murah gitu nah itu kita akan menggunakan analisa fundamental dengan menggunakan polanya Benjamin Graham yaitu bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung saham yang lisit di bursa dan saat ini sudah ada aplikasinya namanya Easy Stock running di Android Mobile sementara silakan request link kita kasih linknya nanti dan Anda akan mendapatkan display dari 830 saham yang lisit di bursa dimana Anda melihat perbedaan harga dan nilai wajarnya atau true value tertinggi dan terendah dan itu juga Anda bisa melihat ke belakang untuk periode-periode dua tahun berikutnya dua tahun sebelumnya sorry dua tahun sebelumnya yaitu 2021 dan 2020 atau sekarang sudah 2023 berarti tiga tahun ke belakang yang bisa oke itu untuk memperdalam ilmunya Benjamin Graham ada dua buku e-book dalam bahasa Indonesia summary dari buku-bukunya Benjamin Graham dan Philip Fisher gurunya Warren Buffett silakan cari di gramedia.com google playbook dan tokopedia oke kita mulai aja kalau Easy Stock seperti ini Anda klik satu disini bendera Indonesia Anda klik Turi Turi Tunas Radian ini distributor mobil kalau lihat disini harganya ini Rp1.560 dan itu harga tertinggi nilai wajar tertinggi itu Rp16.25 jadi upside-nya cuma 4% tetapi downside-nya bisa turun sebesar 20% nah ini kita lihat lebih dalam lagi di panel berikutnya kita klik nah disitu akan lihat laporan keuangan terakhir dan kita lihat financial ratio return on equity-nya bagus dalam 9 bulan sudah mencapai 17.5 profit margin masih di bawah standar 10% gross profit margin-nya juga kecil dan ini kelihatan bahwa bisnis ini emiten ini beban biaya pokoknya tinggi beban langsungnya tinggi ini dari cost-nya karena apa gross profit margin cuma 9% gitu ya kan oke ini sepertinya masih kemahalan kalau dia turun mungkin menarik ya terus kita lihat lagi BSWD 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 Bank of India nah kalau disini harganya sudah kemahalan itu nilai wajar cuma 6.50 coba kita lihat lagi ke belakangnya kalau Desember kan masih karena laporannya belum keluar yang kuartal keempat jadi 2021 aja kita lihat berapa tetap kemahalan jadi ini harga ini terlalu dijagain terus gitu makanya gak ada yang mau masuk loh tetap kemahalan kan oke kita lihat BSWD BSWD kita klik disini volume cuma 1370 eh volume nya 0 malahan sorry volume nya 0 coba kita lihat Roni Roni kayak gimana Roni itu malamnya negatif coba kita lihat ya udah Q2 volume nya 0 dan eh rasio keuangannya ini juga perusahaan ini sangat tidak efisien sangat tidak efisien dalam melakukan operasionalnya karena dengan gross profit nya 70% kok laba bersihnya cuma 3,5% artinya apa dia itu terlalu tinggi untuk biaya-biaya pegawai mungkin biaya direksi yang umumnya direksi itu owner juga gitu ini tidak good of apa CCG nya corporate good governance nya parah nih disini oke kita lihat lagi saham apa lagi ASPI 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 Waduh ini kecil amat nih ini saham penny stock ini tidak menarik ini juga sangat tidak efisien profit margin nya terlalu kecil sedangkan gross margin nya lumayan 28% ini terlalu tinggi lagi harganya terus berikutnya FISH kalau ini dilihat volume nya sebelum volume nya banyak nih ASPI ya mungkin dia naik turun naik turun ya FISH ini juga kemahalan sekali cuma 3300 nilai wajarnya closing frasenya udah 2 kalinya kita lihat ini gross margin nya cuma 6% berarti direct cost nya tinggi sekali ya ini bukan bisnis yang 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 tepat kalau berbisnis ini kerja bakti aja ini oke setelah FISH kita lihat API 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 ARTA PRIMA ini lumayan ini bagus API apa sih kita lihat dulu ya SAM API 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 ini ini perusahaan apa nih engage export import metal item file fitting ada related oke dia trading alat-alat metal barang-barang metal ini bagus sebetulnya upside nya 8% sampai 27% kalau tidak salah tadi kita lihat rasio keuangannya return and equity nya ya kalau 9 bulan 5,5 ya 12 bulan anggap dia sekitar 8% masih di bawah standar profit margin ya mendekati standar profit margin mesti bisa di angka 15 untuk dia lebih efisien di biaya operasional oke API kemudian kita lihat apa lagi ya harta harta ini kalau nggak salah saham keuangan ini multi finance atau fast sama ini terlalu mahal nih harganya sudah Rp2.450 coba lihat ini ya harganya harta is harta 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 pernah mencapai coba ya keluar dia pernah mencapai Rp3.000 malahan harta Rp3.000 Rp3.000 yang tertinggi nih harta nih kayaknya sih harta nggak puluh banyak ya rendah sih tapi nggak seribu kalau ketinggian harganya tuh udah Rp3.000 oke kita lihat lagi GMTD 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 gua makasah perusahaan properti hotel waduh ketinggian harganya harga ketinggian coba kita lihat waduh profit margin tipis sekali ini tinggi di biaya operasional detekutnya di zona merah terus pegun kita lihat pegun pegun waduh ini tidak menarik ini kita lihat disini dia cash flow negatif pada income masuk tapi ada biaya dan pendapatan lain yang dimasukkan tapi dia bukan core business disini untuk bisa dia menghindar pajak dengan menyembunyikan profitnya eh sorry kalau ini kan dia sebetulnya menyembunyikan kerugian supaya di mata investor ini kan perusahaan yang baru IPO ya kalau gak salah di tahun lalu jadi jadi untuk memperlihatkan di mata investor bahwa emiten ini bekerja dengan cukup baik sehingga tetap mencetak laba tapi pada dasarnya di cash flow nya dia tuh deficit gitu itu sebetulnya cuma trick untuk dia akan kepada investor dia akan membuat tampilannya jadi lebih bagus investor itu bisa bank bisa investor publik bisa seperti peminat obligasi atau peminat saham tetapi kalau dia itu menyembunyikan profit memperkecil profit atau bahkan meniadakan sehingga rugi itu umumnya menghindar pajak gitu yaitu pegun ya oke pegun habis itu syure syure ini apa ya saya melihat lagi nih saya gak apal semua soalnya syure ini sebetulnya apa sih syure ini pegun dulu pegun itu apa sebetulnya huh gak ada pegun pradiksi transportation transportation services for mining transportation services syure kita lihat syure ya syure syure wah ini gak bisa dianalisa kita coba kita lihat ya syure dia udah net loss habis itu net loss working capital juga deficit kita lihat aja net current asset dibanding dengan sorry net current asset gak net loss dia atau working capital masih surplus tetapi dia akan negatif atau deficit di neracanya untuk jangka panjangnya dan dengan deficit ketemu deficit akhirnya semuanya deficit gak akan kuat mengkatnya oke habis sure kita apa lagi MGLV MGLV ini perusahaan apa sih MGLV panca anugrah wisesa apa nih luxury household product as kitchen sanitary oke ini barang barang lux ya MGLV coba kita lihat MGLV MGLV ini bagus ini biasanya perusahaan luxury ini untungnya tinggi kita lihat lumayan 11,3% di atas benchmark kondisinya untuk return equity nya juga 14% di dalam 9 bulan kalau dia kalau dia 12 bulan pasti lebih tinggi lagi lagi disini profit margin 11 oke lah kita oke MGLV kita lihat coba bener gak sih MGLV di tahun tahun sebelumnya MGLV MGLV jadi baru bagus harganya juga 202 MGLV itu baru bagus itu baru MGLV baru bagus itu di kuartal apa ketiga 2022 tuh oh tapi masih tapi minus dia belum ada upside nya nih cuma nunggu turun lah ini harganya udah 160 harga udah 160 tuh nah ini harganya belum diupdate nih 61 coba kita lihat MGLV MGLV harganya 60 betul ini belum diupdate yang disini 700 berarti upside nya gede nih lumayan ini MGLV barang luxury mungkin bagus nih as fun tadi MGLV kurang dari seribu volumenya peminatnya dikit as fun finance ya wah ini terlalu kecil nih terlalu mahal harga sahamnya udah over value itu terlalu mahal far value Oke para pemirsa jadi memang tadi saham yang turun saham yang tidur sorry ini kan artikelnya saham yang tidur memang rata-rata mereka udah kebanyakan ketinggian makanya tapi market tuh sepi sehingga buy overnya itu juga tidak produktif gitu oke kalau orang mau jual karena kelamaan pegang lebih nggak naik like dia mau jual belum tentu ada yang beli gitu karena volumenya sedikit Oke kita jumpa lagi di video berikutnya terima kasih